Bayangan putih dan cerita guest house peninggalan Belanda di Jampang Tengah Sukabumi. Cerita menarik sekaligus mistis datang dari bangunan bersejarah di kampung Penumbangan, tepatnya di desa Penumbangan, kejamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Yakni sebuah guest house peninggalan zaman Belanda yang masih berdiri di kawasan perkebunan. Guest house tersebut masih berdiri di lahan perkebunan yang kekinian dikelola PT Bumi Loka Suwakarya. Bahkan bangunan ini sempat dijadikan kantor manajemen oleh PT Bumi Loka Suwakarya. Reporter SukabumiUpdate.com mencoba mendatangi lokasi itu pada Kamis 18 Mei 2023. Guest house tersebut berada di dalam perkebunan namun tidak jauh dari jalan kebupaten ruas Bojonglopang, Cimerang. Ada tiga bangunan yang masih berdiri, tetapi satu diantaranya sudah rusak sebagian dan tampak menyeramkan. Di sekitar bangunan-bangunan ini terdapat pohon besar. Tiga bangunan tersebut terdiri dari satu guest house, perkantoran, dan rumah. Bangunan ini terbuat dari kayu dan permanen dijadikan kantor dan juga rumah, namun ada sebagian dinding dari batu templek. Ada pun cerita mistis datang dari bangunan guest house atau warga setempat biasa menyebutnya guest house. Ketua RT Penumbangan A. An Jailani, 54 tahun, mengatakan, menurut cerita orang tua dulu, guest house tersebut digunakan oleh pengelola perkebunan sebagai tempat menginap para tamu. Pada tahun 2005, PT Bumi Lokas Wakarya pernah merehabilitasi bangunan ini dan memasang pagar. Guest house berukuran 5x5 meter itu memiliki 6 kamar, namun saat dulu masih digunakan, satu kamar difungsikan sebagai musola. Belum diketahui tahun berapa tepatnya bangunan ini didirikan, tetapi banyak orang penasaran dengan guest house tersebut. Sayang, kondisinya kini rusak tak terurus. Banyak keluarga yang mengatakan pernah melihat bayangan putih dan hal lainnya yang bikin merinding. Terima kasih telah menonton!